Halo semua, kali ini kita akan eksplor sebuah jembatan bernama Jembatan Mahakamulu di Samarinda, Kalimantan Timur Stay tuned ya Kali ini kita berada di Samarinda lagi di Kalimantan Timur Kita sekarang akan eksplor menuju sebuah jembatan bernama Jembatan Mahakamulu Jembatan ini sangat indah teman-teman Kita langsung saja kita akan eksplor bagaimana bentuknya jembatan Mahakamulu ini Kita let's go saja Nah ini teman-teman, kali ini kita akan menggunakan sepeda motor untuk mengeksplor Ini jembatan ini berada di menghubungkan Kelurahan Loa Buah ya Sungai Kujang dengan Kelurahan Sengkotek Samarinda Seberang Ini membentang di Sungai Mahakam nih panjangnya Jembatan ini adalah 799 meter Panjangnya 799 meter teman-teman lumayan panjang Mulai dibangun 2006 dan dibuka untuk umum itu 2009 Jembatan Mahakamulu atau ya kita selebih familiar menyebutnya jembatan Mahulu ya teman-teman Ini dibangun dananya itu banyak untuk membangun kurang lebih 265 miliar Awalnya jembatan ini akan digunakan untuk antisipasi kemacetan saat pon ke-17 di Samarinda ya teman-teman Tapi ini waktu itu jamannya Bapak SBY ya Meresmikannya waktu tahun 2009 Ini jembatan ini sangat indah nih teman-teman Jembatan ini kita dapat melihat pemandangan kapal-kapal nelayan ya di sebelah kiri Ini kebangunan sebelah kanan ini bisa kita lihat sangat tinggi teman-teman Tinggi dari tingginya jembatan ini yang untuk penyangga ini kurang lebih 11 meter Terus ini lebarnya jembatan juga lumayan panjang yaitu 18 meter Jembatan ini mempunyai bentang lingkar baja yang merupakan ciri khas jembatan ini Ini banyak nelayan ya walaupun sungainya ini berwarna kecoklatan tapi ini sangat indah teman-teman Ini kalau malam hari jembatan ini ada lampu penerangannya ya jadi tempat yang sangat indah untuk teman-teman kunjungin Ini di samping kanan-kiri dari jembatan ini juga banyak masyarakat yang pada momnya menggunakan Sungai mahkam ini untuk nelayan ya nelayan Kita udah mau sampai ujung nih teman-teman Ini kalau pemandangan tampak dari jauh nih teman-teman Teman-teman pemandangan kota Samarinda nih teman-teman Ini bisa juga disebut jembatan mahkota 3 teman-teman tapi kita lebih familiar menyebutnya jembatan mahulu Jembatan mahulu ini dapat berfungsi untuk mengurangi kemacetan teman-teman Jadi sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mulai terjadi kemacetan untuk kemacetan dan ini jembatan mahulu ini sangat efektif untuk mengantisimasi kemacetan Oke tak terasa kita udah mau sampai teman-teman kita mau melanjutkan perjalanan kita kita mau makan-makan dulu teman-teman Nanti kita lanjut kita explore lagi dengan makanan khas di daerah sini ya teman-teman Sampai jumpa Dadah 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 Dadah